But anyway, tahun ini akan digelar sama 3 hari, tanggal 13, 14 dan juga 15 Desember 2019 Tempatnya kembali lagi ke G-Expo Kemayoran yang udah jadi rumahnya DWP dari tahun 2014 ya Sar ya? Yes betul, udah 5 tahun Udah 5 tahun, kenapa sih Sar di G-Expo lagi? Karena udah paling nyaman Karena udah paling nyaman ya Apa namanya, memang by experience juga memang venue-nya secara, well infrastrukturnya juga mendukung kelancaran eventnya sendiri Dan parkirannya gampang, akses kesana juga mudah, kesini juga makin mudah Lalu banyak hal-hal yang bisa kita gunakan untuk experience di dalam festivalnya sendiri Hmm, no wonder akhirnya balik lagi ke Jakarta, G-Expo Kemayoran Jakarta ya, right Oke, jadi Yang terbaru nih, daily line up sama daily pass tickets baru di-announce minggu lalu ya Yes Akhirnya, karena banyak banget yang nanya setiap hari nih ke mansion kita segala macem Min, kapan nih daily line up? Udah di-announce jadi marah-marah Iya Karena ya jadi harus datang 3 hari, emang harus datang 3 hari ya Maka tiketnya dijualnya pertama 3 day pass ya Yes Bukan, daily pass Yes Wow Nah kita coba liat ya, siapa aja sih performer-performer di Jakarta Oras Project Day by day-nya Nih, day 1, tanggal 13 Desember 2019, hari Jumat Ini dia ada Martin Garrix Wow Wow Gila mangin tahun mangin gede ya Jumat Dia fun fact ya, udah tiga kali sempet dinobatin jadi world's number one DJ Based on DJ Mag ya Yes Tahun 2016 sampe tahun 2018 Coming back for the third time Di Jakarta Oras Project Wow, Margarix Next up ada Zen Bakal balik lagi di Jakarta Oras Project Ini antara semua kota di dunia Jakarta tuh punya pendengar Zen terbanyak loh di dunia Oh ya? Di antara semua kota manapun, Sar Tapi sekarang kayak kita setiap nyalain radio pun lagunya Zen Iya kan? Terus ganti lagi, ini siapa? Zen Jadi kayak, oke, make sense Make sense, kayak oh, no wonder ya Ternyata banyak nih, ini Zen disini Dan ini udah kolaborasi banget sama banyak artis Ada Alicia Cara juga Dan then his hit Meet Me In The Metal juga Waktu itu sempet ngerajain car-car juga Next up, ini ada tujuh nama-nama lainnya juga yang akan tabel di Jakarta Oras Project 2019, day 1 Ada Blaster Jacks Terus dari J3 Hardstyle, ada Kuhn Dan then ada Jeffrey Sertorius Also known as Dash Berlin, bakal balik lagi juga Ada Marcus Schulz Ada everybody's favorite, Yellow Claw, coming back Dan ada kejutan juga, tahun ini dari Yellow Claw Terus ada 22 Bullets Ada our very own, Devara juga bakal tampil Wow, ini baru hari pertama nih ya Just day 1 Di gas Guys, dan ada Barong Family Special Stage Yang merupakan label musiknya Yellow Claw Ini pertama kali di Indonesia ya, Shay? Pertama kali di Indonesia Dan nantinya tentunya Barong Family will own their own stage Siapa aja yang akan main di stage-nya Barong Family, ditunggu aja Karena saya ingat gua banyak banget yang emang dari dulu tuh fans-fans dari Yellow Claw pengen Can I wait for that one? Nah ini baru hari pertama Moving on, ke hari Sabtu Day 2, 14 of December 2019 di Jakarta Waras Project 2019 Ada Disclosure! Wow, ini yang udah lama banget tuh ditunggu-tunggu di DWP akhirnya Dan gak pernah bosan ya? Gak pernah bosan ya Kalo biasanya Disclosure ada tulisan dalam kurung DJ set Yang ini gak ada Oh, apa yang itu maksudnya? Kira-kira artinya apa ya? Hmm, kalo gak DJ set pertama kalinya Disclosure bakal tampil di DWP Ini akan benar-benar menarik dan menarik Wow, bakal di stage-nya sama Anissa? Hmm, kira-kira... Enaknya di dalam sih kalo gue, kira-kira ya? Tapi headliner kayaknya kalo disand Disclosure Megah gitu ada Garudanya The Newly Revamped Garuda kayaknya seru banget Cocok-cok, ya pasti Iya, wow, bisa nunggu untuk Disclosure pasti ya? Selanjutnya ada Skrillex juga Kembali kembali di Jakarta Waras Project Saking specialnya fotonya berwarna sendiri Ini bisa dibilang... The pioneer of dubstep ya? Well, and plenty other genre juga And plenty of other genres juga Dan dia salah satu... Musisi electronic music yang... Gramminya paling banyak kan? Yes Wow Gue inget banget DWP 2016 ya? 16, 17 ya? Dan Jakku? Yang dia main... Sendiri tuh 14 ya? 14 ya? Itu seru banget ya Iya, seru banget Iya, iya Jadi makin kesini kan makin wow lagi Jadi kita nantikan air di depan Pasti Nah ini dia performers-performers di hari kedua Jakarta Waras Project 2019 Ada Bass Jackers Ada Oliver Heldens World Number 7 DJ Based on DJ Meg Ada Rehab juga Dan ada Mark Maya Ada Mebiza Ada Softest Heart Sama ada DJ Wewe juga Our very own Yang bakal tampil di day 2 Dan gak cuman itu Ada special stage Elro Nah ini nih Yang seru banget Setiap gue promoin DWP ke temen-temen gue tuh Gue pasti mentionnya seperti Kelvin Harris ini Karena ini yang selalu ditanyain sama... Banyak banget setiap tahunnya sih Jadi kayak memang Emang pertama kali kita ada stage owning by Elro tuh A few years ago Terus memang tahun lalu kita bikin satu show Elro sendiri di Bali It was really fun juga Terus emang setiap tahunnya Pasti selalu aja ada yang nanya Kapan Elro balik lagi Kapan Elro balik lagi Dan tahun ini Di hari kedua Akan ada Elro lagi DJ DJ nya juga oke banget Dan settingan yang ini juga belum pernah dibawa ke Asia sebelumnya Yes Kita akan liat El Triangulo de las Berrohu Elro nih penasaran ya Elro tuh apa ya Jadi Elro ini adalah touring party Dari Barcelona Mereka kalo bikin event bener-bener dekorasinya over the top Karakter-karakternya juga warna-warni seru banget Setiap 15 menit bahkan ada hujan konfetti Seinget gue waktu itu Dan musiknya juga super chill banget ya Sar ya Iya, banyak balon-balon Terus waktu itu di DWP sempet kebetulan temanya cocok Jadi tiba-tiba ada kayak sekitar 5 menit gitu dari backstage keluar ondel-ondel Wow Wow 20, lo ngerti gak aku tadi gue ondel-ondel? Betul Karena emang dia lumayan salah satu headliner yang kita kejar juga setiap tahunnya Dan terakhir kita bawa udah 7 tahun yang lalu Dan dalam rangka, apa, dalam jangka 7 tahun itu udah banyak banget headset yang keluar Dan I think it's really right kalo tahun ini headliner-nya Calvin Harris Sebenernya sih, sebelumnya kita udah pernah bawa Calvin Harris 2010 di Blowfish 2012 di DWP Dan emang emang sangat headliner material ya gitu Dan emang dari tahun, kayaknya dari 2015-2016 kita ngeliat dia mainin kesini Tapi karya-karya juga makin booming di mana-mana Emang nyoba terus sih untuk main di DWP Kesulitannya sebenernya ya karena mungkin lebih ke schedule conflict aja ya Kalo kita kan udah pasti nih festivalnya Desember kalo gak Minggu 1, Minggu 2 gitu Dan kalo itu deh tadi kalo dealing sama artis itu kan kadang-kadang kayak Oh yaudah kayaknya bisa nih Desember Kita pasti kan selalu nyoba bikin line up itu dari 1 tahun sebelumnya gitu Tapi mungkin dari artis kayak, oh ya kayaknya bisa nih kayaknya bisa Cuman ternyata harus ada studio time atau ternyata ada tour yang neighboring country-nya lebih banyak Jadi kita harus mundur Riders-nya sama seperti yang lainnya sih maksudnya gak Gak ada yang begitu special atau yang berbeda Gampang kalo DJ mah in and out Salah satunya apa ya? I'll have to check, lupa sih kebanyakan Berbeda kalo panggung tetep kita punya 3 stage Tapi untuk naming stage-nya sendiri, untuk owning stage-nya itu akan berbeda-beda Direpresent sesuai genre-genre yang mungkin Beberapa tahun yang lalu kita sempet ada live stage Mungkin tahun ini akan kembali lagi Terus ada owning stage juga dari Elrow dan juga dari Barong Family Terus secara experience di dalamnya tentunya akan banyak yang terribam Akan banyak yang lebih baru lagi sih Garuda juga lebih besar Sampai sekarang sekitar 60-an Kita harus nge-check lagi karena akan banyak penambahan lagi Target ticket insya Allah paling gak sama seperti tahun-tahun sebelumnya Tahun lalu sih sebenarnya Rp80.000, Rp90.000 Untuk 3 hari Kita lihat kolaborasinya ya Biasanya kan dia satu artis bisa bawa satu rombongan sirkus atau apa kita lihat juga nanti Belum di confirm semua Dari kapan ya kita nyoba ya? Ya 4 tahun terakhir ini kita nyoba Tahun ini akhirnya dapet ya Alhamdulillah Aduh maunya sih juga dateng Cukup Tapi kita lihatnya semoga jatuh oleh kosong Kalian tentunya akan kita anon semua juga ke depan Banyak juga Dan banyak yang sebenarnya regional juga Dalam artian dari neighboring countries Dari DJ dari Singapura Dari resident di Malaysia juga Ada dari Jepang, ada dari China Yang ada akomobanku Pengennya gitu That's why sebenarnya kita selalu mengakomodir Ya barangnya lokal dan internasional juga Supaya Karena itu biasanya yang Ya terlahir dari situ gitu Ketemu di DWP Terus di backstage-nya DWP Terus jadi Ngobrol-ngobrol-ngobrol Terus jadi lah sesuatu Semoga ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati